Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forma P, Lusius Karus, mencurigai DPR bahwa penundaan rapat paripurna revisi UU Pilkada yang semestinya digelar pada Kamis 22 Agustus 2024 pagi hanya sebuah siasat semata. Menurut Lusius, siasat tersebut dijalankan DPR, usai melihat ramainya aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada, bentukan DPR yang bertentangan dengan putusan MK. Hal itu dilakukan DPR agar tidak semakin memicu gerakan penolakan masif dari publik. Penundaan agenda rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RU Pilkada pagi hari ini, saya kira hanya siasat licik DPR saja untuk mengelabui publik. Bahwa mereka beralasan rapat ditunda karena tidak korun, itu saya kira mengadada. Karena selama ini sangat sering rapat paripurna DPR dihadiri oleh sangat sedikit orang, tapi mereka lalu kemudian tetap jalan terus mengadakan rapat walau nyata-nyata tidak korun. Jadi kalau alasannya karena ketidakhadiran mayoritas anggota sehingga rapat tidak korun lalu menunda rapat itu, saya kira itu pemanis saja. Sesungguhnya DPR takut pada aksi masa yang sejak kemarin sudah berencana untuk turun dan menekan di depan kompleks DPR. Menurut Lusius, siasat yang paling mungkin dilakukan DPR saat ini adalah melihat seberapa besar aksi masa yang menolak rencana pengesahan revisi UU Pilkada. Ia menduga DPR akan mengadakan rapat paripurna apabila jumlah masa pengunjuk rasa tidak cukup meyakinkan untuk mengganggu situasi. Di samping itu, Lusius memandang proses revisi UU Pilkada secara kilat menunjukkan arugansi DPR karena mayoritas fraksi memposisikan MK sebagai pembuat keputusan yang salah. Selain itu, fraksi-fraksi DPR juga membenarkan langkah DPR untuk merevisi UU Pilkada meski itu bertentangan dengan putusan MK. Oleh karena itu, ia menilai penundaan rapat paripurna pagi ini tak bisa dianggap sebagai akhir perjuangan DPR untuk mewujudkan niat mereka mengesahkan RUU Pilkada. Terima kasih telah menonton!